Tapi ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Kori mulai dipinggirkan oleh golongannya Ki Ima. Mulai dipinggirkan. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu Antum, kita diskusi berdua aja dah. Nah itu, kalau gue mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya, ini penelitian, selama yang gue dapatkan itu, Mbak Alawi itu palsu ya, palsu gitu kan. Tapi bila mana ada satu keperlangan lain yang memperkuatkan data Mbak Alawi, ya gue taslim. Kalau bukan dari dulu begitu. Ya kalimat-kalimat kayak Jahanam itu kurangi Tengku, kurangi itu apa ya. Ente ngomong masalah itu di belakang layar, gue kasih tahu nanti. Oh siap, ya. Kalau disini kan alasan yang gue ingin sampaikan nggak pas gitu. Ya, nantilah saya datang ke tempat Antum. Maksudnya itu, saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi, saya itu kan sebenarnya pengennya itu diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak... Kalau, 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 yang pertanyaannya kenapa Robby nggak ngundang gue masalahnya? Loh, karena dari pihak keimat, yang kita pandang dalam perkembangan nasab, jenengan sudah agak firok. Meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gelombolannya jenengan firok. Jadi kan kita nggak tahu kan ada apa-apa. Tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robby Tong. Harusnya Robby Tong. Masa gue kadang-kadang ketawa. Masa yang diundang, yang nggak punya sejarah debat. Kalau kita kan ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan. Lo pasti ingat kan? Iya kan? Ya. Yang intinya, NT. Terus, siapa tah yang menantunya? Habib Rizik siapa namanya? Bhusani. Bephanif. Habib Hanif. Nah, beliau. Terus, ya siapa lagi? Idrus-Idrus dah itu. Rumel Abbas. Enggak masalahnya, begitu ada undangan dari Robby Tong. Ngapa gue kagak diundang? Ya nanti saya anu. Saya usulkan nanti ya. Biar Antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan asap ini. Antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka. Makanya kita ada undang. Saya kira jenengan sudah beda Firko. Kalau dianggap Firak. Kalau dianggap Firak. Sebetulnya Firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Selek. Catat. Kalau aneka-aneka saya. Saya melihat sendiri video jenengan. Kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan. Jadi, kayak kita udah enak lah. Takutnya gimana gitu. Ya, sebetulnya kalau dalam kasus diskusi. Tidak usah perlu melihat hal-hal seperti itu. Ketek. Kan kerepek. Ini bukan diskusi. Tidak masalah justru dengan adanya. Nah, misalkan adanya gue. Ya, Abbas. Terus Puat Pleret. Nah, Puat Pleret tuh pas tuh kalau diundang. Pingin tahu. Gitu kan. Bisa tak baca kitab? Puat Pleret itu. Ya, kalau menurut analisa gue, selama kenal dia kan gue belum pernah melihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan Pono Pesantren, ilok sih, gagah bisa baca kitab. Gitu. Tapi saya ragu loh. Maksudnya saya ragu begini. Karena dia setia buat video. Ragu juga boleh. Iya, ragunya itu karena gak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masa'il. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting. Pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca kitab. Itu anting palsu, Gus. Ante jangan salah juga. Gue maaf adanya ya. Buat Pleret itu sebenarnya orangnya baik. Baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan gak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shottingan lagu-lagunya itu anting-anting tempelan. Bukan anting asli-aslinya gak punya anting. Gak ada. Gak ada lobang di kuping. Gak ada. Tapi ketika buat Pleret bilang begini. Kori itu radikal. Itu saya cukup anu sebenarnya. Cukup apa ya. Ingin membantah. Karena radikal dari mana. Wondia datang kok di Banten. Dan dia menyampaikan dalil kok. Sedangkan buat Pleret. Baca kitab aja gak pernah tuh. Itu tersinggung dia. Gara-gara debat masalah kebiting. Masalah apa? Masalah ikan cumi. Cumi. Masalah cumi. Kenapa cumi? Jadi ini gini. Pada saat ada di sana kan. Ada obrolan nih. Pas Kiai Imad dihidangkan makanan. Disitu ada cumi. Gitu loh. Nah. Cumi yang dihidangkan itu. Warnanya bening. Gak ada hitamnya. Gak ada pintanya gitu loh. Oke. Terus? Nah kata Kiai Imad. Ini model masakan seperti ini. Model masakan bini saya. Dia bersih. Gitu kan. Nah. Saya sebenarnya. Goyannya yang ada hitam. Ada tinta. Gitu loh. Terus saya nyambung. Nyambung. Beneran yang bersih begini Kiai. Kata saya. Karena kalau yang bersih seperti ini. Ini kalau menurut kami. Orang-orang yang di Aceh. Ulama-ulama Aceh. Tinta hitam pada cumi itu. Dianggap darah. Jadi najis. Kata saya. Disitulah. Jadi terjadi perdebatan. Sama Kiai Imad. Oh kalau kata saya gak najis. Debat tuh. Pakai kitab. Pakai kitab yang ada di HP kan. Nah. Gak lama. Buat peret. Jawab begini. Itulah pikir. Ulama-ukoha. Masalah kayak gitu aja. Diperbesarkan gitu loh. Terkait hukum. Kalau ulama sufi gak kayak gitu. Saya jawab. Belum. Saya jawab begini loh. Gak bisa begitu Gus. Yang namanya hukum. Ataupun sufi. Dia gak bicara lagi tentang hukum. Kalau sufi mah. Dia bicaranya tentang amalia. Kata saya. Jadi kalau bicara hukum. Tetap sufi memakai kaedah fikir. Kalau gak pakai kaedah fikir. Seorang sufi. Gak jadi sufi. Batal sufinya. Kata saya. Betul. Berarti kan. Masawwab walami tafakpo. Berarti kan. Iya. Nah. Entah ngomong apa. Ujung-ujungnya dia ngomong begini. Tengku ini. Dalam perdebatan. Di Banten. Kita gak yakin. Dia nih. Sebagai orang yang protesis. Gitu. Penyusup dia masih bakalawi. Gitu. Gue dikata bakalawi sama dia. Iya kan. Saya bilang begini. Begini. Sejelek-jelek saya dalam pandangan Anda. Kata saya. Dalam proses diskusi Banten. Anda itu gak pernah ikut diskusi. Kata saya. Cuma bisa nyap-nyap doang di Youtube. Gitu saya. Gitu. Sakit hati akhirnya dia. Marah. Itu kok. Pokoknya sebenarnya. Sebenarnya gak perlu marah sih. Kan dia udah ngecingin saya. Saya balas dong. Begitu kan. Alhasil sampai lari ke masalah muskilah. Masalah Jakar pindah kejidat. Saya bilang. Pikih itu dibahas. Dibahas sampai masalah-masalah yang gak tertalar sama akal orang banyak. Kata saya. Seperti Jakar pindah kejidat. Nah disitu tambah parah tuh debatnya. Gitu kan. Ya gak mungkin Jakar. Masa Tuhan menciptakan Jakar pindah kejidat. Gitu kan. Loh gak ada yang gak muskil. Mungkin itu jahis. Saya bilang. Sah saja kalau mau dipindahkan ke Allah. Gitu kan. Nah. Akhirnya. Pokoknya disitu. Saya bilang. Sampai yang itu gak ilmiah. Gitu saya. Gak bisa baca kitab. Mungkin saya ada ngomong. Gak bisa baca kitab. Gitu kan. Nah. Ya iman itu ketawa. Ya iman polos juga sih. Artinya. Gak ada. Tadansi apapun. Gitu loh. Ya. Akhirnya. Saya kasih lihat. Bukti di Youtube. Ada video Youtube. Coba yang tersetel ya. Ketik. Jakar pindah kejidat. Ada itu. Ada kejadiannya di Youtube. Kan. Nah. Aneh kelihatan. Aneh lihatin tuh video Youtube-nya. Nah. Ini gimana pasal. Mas. Dibahas secara pikinya. Gimana keuduhnya. Kuduh kan busuk wajah. Begitu kita basuh wajah. Nyentuh Jakar kan batal wuduh. Gak kelar-kelar. Ini masalah. Saya bilang gitu kan. Pokoknya. Ya akhir-akhir-akhir. Akhir-akhir. Akhir-akhir disitu. Ya kerjadilah. Selain. Saya mah. Gitulah kejadiannya. Sebetulnya. Gak perlu marah sih. Kayak gitu. Karena merasa dia sultan kali. Ya. Marah. Sampai sekarang. Yang saya yakini ya. Yang saya yakini Tengku. Di barisan kehimat. Yang benar-benar bisa ngaji lah ya. Itu Antum. Bos Ajiz Zazuli. Kalau Abas Buntet aja saya ragu. Abas Buntet tuh saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah. Setiap dia ceramah. Mana pernah pakai dalil? Mana pernah pakai apa ya? Meluarkan bahasa Arab lah ya. Dalam kitab fikir begini. Gak pernah. Jadi. Kan kita tahu. Statement orang itu. Keimuan seseorang kan. Dari cara ceramahnya kan. Sudah tahu lah gitu. Jadi. Sebenarnya. Kalau Abas Buntet pun yang diundang. Saya ragu dia bisa. Bisa baca kitab gitu loh. Iya. Artinya. Kalau Abas Buntet itu masih bisa baca kitab mas. Dia pernah pesan-pesan kitab. Untuk kakian nasab. Nama saya. Pernah. Kalau Abas Buntet saya masih. Yang namanya ceramah. Kalau kita mau crosscheck. Banyak juga. Habib-habib. Ceramah gak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abas Buntet bisa berarti ya. Saya yakin kalau Abas Buntet bisa. Kalau Fuad. Sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad. Saya belum yakin. Kalau Omai Rama. Kalau Omai Rama. Kalau Omai Rama saya yakin bisa. Karena memang alumni confess dia. Bukan. Karena sudah jadi wali Allah. Kok. Jadi wali Allah. Wali Allah mah. Semua. Wali Allah. Ini wali Allah. Ya kan kata hakimat beliau sudah wali Allah. Jadi kayaknya sudah keren itu. Tahu. Tahu. Zulfika. Masalah. Masalah wali Allah mah. Ribet kita gak bisa kenal wali Allah lah. Ribet. Mending kenal Tuhan daripada kenal wali Allah. Sekarang gini nih. Ini masalahnya kepada undangan nih Gus. Kayaknya undangan di Robito. Itu mesti diulang lah. Dibikin schedule baru. Biar jadi betul-betul diskusi ini. Biar benar-benar terlaksana loh. Artinya kita harus bikin satu sistem. Undangan. Yang sifatnya mengikat. Dan keahimat gak mungkin menolak. Gitu loh. Iya. Yang saya khawatir seperti itu Tengku. Takutnya keahimat gak datang lagi. Ngirim keputusan. Kalau udah kita bikin secara. Secara. Secara mengikat. Yang benar-benar dua belah pihak kita ribatkan. Kalau gak mau hadir itu udah. Semua orang udah yakin offside gitu loh. Caranya kan kita begini loh. Saran saya. Kalau bisa dipertimbangkan. Iya. Gimana? Caranya. Pertama Robito. Iya kan. Mengajak. Agar keahimat membentuk tim panitia diskusi akbar. Itu dari dia. Nanti. Oh berapa orang misalkan. Sepuluh. Oke. Atau lima. Atau berapa. Terserah. Nah nanti. Tim diskusinya Kiai Imad. Digabung dengan tim diskusinya Robito. Untuk membahas. Schedule diskusi. Tempat. Dan musyawarah lah. Musyawarah. Dibikin. Dibikin. Tidak ada kecurigaan apapun gitu loh. Paham gak masalah? Paham. Paham. Nah. Nanti. Kedua belah tim ini. Kumpul. Untuk musyawarah. Tempat. Hari. Tanggal. Untuk fitnya. Terus siapa aja yang diundang. Apa melibatkan ulama ahli nasab internasional. Atau tidak. Kalau tidak. Ya kita sampaikan tidak. Ada diskusi terus komitmennya. Kayak mana. Surat pernyataannya ada. Bentuk surat pernyataannya kayak mana. Di kedua belah pihak. Kan gitu. Nah. Supaya resmi dan Robito juga. Disitu kan ada panitia nanti. Ada mengetahui daripada Robito. Siapa ketua Robito. Walaupun ketua Robito nya. Misalkan siapa tuh. Taufik Segap. Ustaz Taufik Segap. Gak hadir. Gak salah. Yang penting mengetahui lah. Gitu kan. Nah. Terus ada tembusan. Tembusan mengundang. Staff MUI. Dan PBNU. Misalkan. Itu kayaknya. Saya yakin mau itu. Gitu. Dan saya siap. Menjadi. Apa. Jembatan. Walaupun saya gak dianggap. Misalkan gak masalah. Bagi saya. Jangan gitulah. Sedih banget dengarnya. Bukan sedih. Artinya. Kalau. Enggak. Enggak ada sedih-sedihnya. Gitu kan. Ini masalah. Diskusi kebenaran. Ngapain sih. Kalau mereka. Enggak melibatkan saya. Kan. Enggak masalah. Saya juga bisa hadir kok. Secara membawa. Jati diri saya. Faham saya. Kan gitu. Saya juga diundang. Gak apa-apa. Secara pribadi. Dari Robito. Untuk melengkapi. Nah. Seandainya itu terjadi. Gus. Gus Anu. Gus Wafi. Saya yakin. Enggak ada alasan. Kiaiman untuk menolak. Gitu. Kalau ternyata tetap nolak. Gimana? Nah. Itu sudah harus. Ya. Kalau udah ternyata menolak. Berarti kan. Udah benar. Enggak mau. Enggak mau. Komitmen. Dengan. Dengan. Kebenaran dia. Berarti. Orang akan bisa tahu. Seluruh di Indonesia. Khususnya. Bisa tahu. Berarti gak tanggung jawab. Kan gitu. Ya. Seseorang itu beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan. Gak ada peduli. Gitu. Kalau gue mah. Kalau misalkan tesis ini milik gue. Gitu kan. Nah. Gue tetap mau diundang kapanpun. Selama aman. Keamanan terjamin. Ya gue siap. Gitu loh. Gak ada ngaus. Seharusnya kan seperti itu. Maksudnya begini loh. Beliau yang. Iya. Beliau yang mengajak debat seluruh dunia. Beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini. Apa sih susahnya diskusi. Apa sih kata saya. Jadi. Apa ya. Makin bangang layaknya. Iya. Kok kayaknya malu banget gitu loh. Takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan. Kalau gak hadir terus kan. Kayaknya kan takut kalah. Takut malu. Takut apa. Padahal. Kemarin. Ketika kita diskusi di Banten. Ada Gus Ajijazuli. Ada Teguh Borek. Selesai kita. Ya sama kan bareng gitu loh. Yang dipermasalkan apa. Yang diberatkan itu apa. Lebih duluan gak Pak. Kalau dulu sih. Lebih. Kekhawatiran Kiai Imad. Lebih. Lebih. Beralasan. Karena waktu itu kan. Masih sedikit pendukungnya. Ya kan. Nah. Kalau sekarang kan. Sudah banyak. Maka kita coba. Untuk. Yang lebih akurat lagi. Peradaan diskusi di Robito. Gua yakin. Saya ngerti. Gimana? Heran gimana? Maksudnya. Di awal-awal. Ya herannya saya gini. Beliau di awal-awal. Itu kan sangat yakin banget gitu loh. Menantang seluruh dunia. Siapapun live. Untuk mempertahankan tesis saya. Nah. Di awal saja. Beliau sudah berani seperti itu. Di awal. Di awal-awal. Beliau muncul dengan karyanya. Itu sudah sangat berani. Sehingga. Ketika polemik itu. Sudah berjalan satu tahun. Ada tanggapan dari Kesultanan Bantai. Nah. Di dekat rumah beliau kan acaranya. Bayangkan. Yang dihadirkan malah. Antum sama Gus Ajizazuli. Yang seharusnya dia menjadi. Objek pertama. Pada acara itu. Ternyata agak datang. Dan. Beliau mewakilkannya. Waktu itu kan bukan wakil mutlak kan. Andaikan wakil mutlak sudah selesai kan. Andaikan semuanya gini. Tengku Kori dengan Gus Ajizuli. Sampai juga enggak wakil lah. Sampai juga kan itu kita. Anggaplah. Kemarin itu kita cuma menjawab. Tantangan. Keimat. Mau ngajak diskusi siapapun. Difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi. Tengku Kori ada di bagian keimat. Tapi. Dalam surat beliau. Yang disampaikan oleh Panitia. Jadi. Jenengan hadir. Atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan. Kata saya. Itu akan menjadi. Jalan terakhir. Ketika. Tengku Kori dan Gus Ajizuli selesai. Maka keimat selesai. Ternyata agak selesai-selesai. Itu. Baru diadakan. Satu tahun. Setelah polemik terjadi. Bayangkan. Itu. Keimat gak ada. Nah sekarang. Anggaplah ini sudah jalan dua tahun nih. Sudah jalan dua tahun. Langsung Robito yang. Menalangi. Yang menfasilitasi. Dan sebagainya. Langsung Robito. Undangan sudah dikirimkan ke rumah. Langsung keimat. Yang menemui adalah santrinya. Dan santri beliau sudah siap. Menyampaikan surat itu. Nah. Setelah semuanya. Karena yang. Anggaplah. Yang dituduh ini adalah nasab Robito. Alawiah. Dan Robito menjawab. Atas tantangan tersebut. Oke. Ditaruhlah di tempat. Kantor Robito. Alawiah. Dan keimat menjawab masih. Jangan di Robito. Di. Win. Wali Songo. Kata saya. Biar adil. Sama-sama datang. Di Robito. Beliau yang datang. Di win. Kita yang datang juga. Kan. Selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi. Bisa sebenarnya. Mau dibikin ribet lagi. Mau. Mengadakan dengan. PBNU. Kemudian. Nakoba internasional. Tapi. Ini kan. Yang dikatakan. Batal nasabnya. Adalah Robito Alawiah. Dan kantornya ada. Kantornya terbuka. Mau mengecek kesana. Bisa. Kapan saja. Seharusnya. Secara akhlak tentu. Secara akhlak. Ya. Kalau ada orang menyaksikan. Nasab Robito Alawiah. Dia datang dulu. Ke kantornya. Disiskusi. Di sana. Baru nanti disampaikan. Ke setiap panggung. Seharusnya seperti itu. Tapi gini kan. Ya. Datang sama sekali. Ke kantor. Dari dulu. Gini Gus. Gini. Menarasikan seolah-olah. Menfitnah kan. Ya gini Gus. Anu apa Gus. Wafi ya. Gini. Setiap orang kan. Kita harus menghargai juga. Orang itu punya. Gaya berpikir. Kayak peristiwa Aceh. Sama NKRI. Kan bertahun-tahun. Gak kelar. Tapi ketika dilobi dengan diskusi. Dengan mesyawarah yang melibatkan dunia internasional. Artinya akhirnya terjadilah perdamaian. Kan gitu. Nah begitu juga dalam persoalan masalah nasab ini. Bo'ya cobalah kita ulang tata cara pembuatan undangan. Kita bikin. Kita coba. Ya. Untuk membuat. Terseketak mungkin. Supaya diskusi ini bisa terus berjalan. Dan saya terus terang aja ya. Diskusi kalau tidak melibatkan Robito. Ya. Hati saya gak puas. Walaupun nanti diskusi sama Prof ini. Sama dokter ini. Sama dokter itu. Menghasilkan kemenangan teori Kiai Imad. Tetap saya belum puas. Kenapa? Karena Robito sendiri. Sebagai orang yang dari klan Pak Alawi. Belum pernah melakukan diskusi. Belum final menurut saya. Tapi kalau dengan adanya diskusi yang diadakan oleh Robito. Ya. Ini menjadi final. Dan saya kemarin waktu pulang ke Aceh juga. Sudah komunikasi sama ulama-ulama Aceh. Dan membahas nasab itu. Walaupun secara pembahasan mereka mengiakan teori Kiai Imad. Ya. Namun diminta oleh mereka kepada saya. Agar diskusi ini. Apa permasalahan ini. Segera diselesaikan di kantor Robito. Makanya ketika ada. Omongan dari. Apa namanya. Dari panjenengan. Dari Robito itu. Nah saya sangat. Sangat. Apa ya. Sangat menyambut. Gayung gitu. Saya sangat menyambut. Tapi ya. Karena mungkin pertimbangan Kiai Imad. Dan rekan-rekan yang lain. Itu meminta Kiai Imad. Untuk. Tidak hadir. Ya. Sebetulnya bukan Kiai Imad sih. Yang mendorong Kiai Imad. Untuk tidak hadir. Bukan beliau. Banyak orang-orang yang di belakang beliau ini. Meminta agar beliau. Untuk tidak hadir. Dalam diskusi itu. Makanya. Kenapa alasannya. Kok orang-orang itu kok. Ya. Ya. Alasannya kalau saya pertimbangkan. Sebetulnya. Ada unsur kecurigaan. Terjadinya. Hal-hal yang framing. Sifatnya yang tidak baik lah. Akan menjadikan hal. Kan di live kan itu. Dari awal sampai akhir. Ya live-nya itu kan. Live dari internet TV. Apa itu. TV Robito lah. Artinya. Pengennya mereka. Kalau memang dipotong-potongan. Bisa ditonton. Itu live loh. Ya. Tapi kan waktu kejadian kesultanan Banten juga sama-sama live. Tapi kenapa. Setelah adanya. Setelah diskusi kesimpulannya. Diskusi gagal. Tidak menghasilkan satu keputusan. Terus. Buya Kurtubi. Malah memfadwakan diskusi itu. Menghasilkan nasabah alawi sahih. Itu juga kan gak baik. Kan. Kita kan pelaku diskusi waktu itu. Kenapa setelah gagal. Sebenarnya Tengku. Kalau kita mau jujur ya. Kita mau jujur. Ini kan urusan keimat dengan Robito. Kita gak ada urusan sama sekali. Betul gak? Betul. Kita kan sebetulnya urusan kita cuma satu. Iya. Sebenarnya kalau itu urusan keimat sama Robito. Seharusnya ketika sekarang Robito. Saya hanya sebagai tim peneliti loh. Saya tidak akan bicara kalau gak disuruh. Gitu loh. Iya. Saya juga tambah. Nah. Jadi. Sekarang inilah waktunya sebenarnya. Ketika Robito menyambut tantangan itu. Dan di kantor yang seharusnya keimat. Ini karena sudah salah dari awal ya. Seharusnya keimat caranya itu datang ke kantor Robito. Sampai kan tesisnya. Baru dikaji kan begitu. Seharusnya karena sudah salah dari awal. Maka ini mumpung Robito mengantarkan surat. Mengundang beliau secara terhormat. Dan dilefkan dari awal sampai akhir. Dan ini sudah kesempatan.